Kondisi rumah tangga Riyaricis dan Tekurian hingga kini terus menyedot perhatian publik usai YouTuber ternama Tanah Air itu menggugat cerai sang suami. Terlebih, kini salah satu keluarga Riyaricis berani buka suara soal rumah tangga Riyaricis dan aktor asal Aceh itu. Salah satu keluarga Riyaricis, suami Oki Setiana Dewi yaitu Ori Fitrio Abdullah atau yang akrab di Sapario mengungkapkan salah satu penyebab adik iparnya menggugat cerai Riyan. Menurutnya, ibu Kat Raifa Aramoana itu menang sudah lama ingin berpisah dengan suaminya karena kesalah fatal yang diperbuat oleh Tekurian. Memang mereka lagi proses, cerai, sih mbak. Karena, memang sudah fatal sih kesalahannya. Oki juga ya gimana ya emang udah fatal sih, terang Riyo saat dalam acara Fallback Antevei pada Kamis, 1 Februari 2024. Dikatakannya, Tekurian sudah tidak menyentuh Riyaricis sejak lahirnya anak sematawayangnya, Kat Raifa Aramoana. Mengenai hal itu, Riyo mengungkapkan apa yang disampaikan oleh Riyaricis dalam sebuah komentar bahwa dirinya dianggurin adalah indikasi bahwa dia memang tidak disentuh layaknya seorang istri. Itulah salah satu yang menjadi sebab gugatan cerai terhadap Tekurian. Kan udah ramai di sosmednya dia, dari lahiran sampai sekarang gak disentuh ya gimana kalau nikah? Kan Riyaricis sudah kasih kode itu, kata Riyo lebih lanjut. Menanggapi tudingan tersebut, Tekurian angkat bicara. Tanggapan Riyan tersebut diketahui dari unggahan akun gosip lambe underscore danu yang memperlihatkan reaksi aktor tampan itu. Dari lahiran tidak disentuh? Jangan memfitnah baiknya. Allah mahatau, Mas Riyo juga paham agama. Mohon support saja yang baik-baik, tulis suami Riyaricis, Tekurian. Sontak saja. Unggahan yang dibagikan akun Instagram itu diserbu banyak komentar oleh warganet. Udah lah yan. Ricis tipe yang gak mau diperjuangkan. It's okay ikutin aja mau dia. Suatu hari nanti dia akan menyesal, tulis lainnya. Emang istri tersabar jatuh kepada mantu terstoy, gak dikasih rumah, mobil mewah, barang branded. Tapi sedikit pun gak pernah ngeluh dan gak diumbar di sosmed. Salut esi, kata pengguna lainnya. Tekurian akhirnya angkat bicara soal bugatan cerai yang dilayangkan istrinya, Riyaricis ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Ayah satu anak itu sudah tahu kalau sidang cerai perdananya bakal digelar pada 19 Februari 2024 mendatang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama Pak Jaksel telah memberikan keterangan resmi tentang perkara tersebut dan akan menyidangkan pada tanggal 19 Februari 2024, ucap Deddy R, Armidi, kuasa hukum yang baru ditunjuk Rian untuk perceraiannya. Deddy mengatakan kalau kliennya dalam keadaan sehat. Ia meminta untuk mendoakan yang terbaik bagi rumah tangga Rian dan Ricis, karena kliennya bakal mengikuti segala prosesnya. Tekurian dalam keadaan sehat, mari kita doakan yang terbaik buat Rian dan keluarga kecilnya semoga bisa melalui semua proses ini dengan baik dan lancar, kata Deddy. Abang hanya meminta rekan-rekan media dan semua pihak dapat bijaksana menanggapi semua berita yang ada, karena bagaimanapun Rian sampai dengan saat ini masih sah suami dari Ria, Ria Yunita, nama asli Ria Ricis. Ada anak dan keluarga mereka yang sama-sama harus kita jaga marwahnya, Deddy menambahkan.